Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali berjumpa dengan saya Hedzmano Arief dari Forum News Network Anggota DPR ini dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau FPKB Lukman Hakim punya satu pertanyaan yang sangat menarik Apakah Raffi Ahmad dan Ahok itu manusia-manusia istimewa sehingga dia tidak bisa dikenai oleh hukum Pernanyaan ini tentu saja sangat menarik karena pertama ini muncul dari seorang anggota DPR pendukung pemerintah dan sejumlah menteri ditempatkan di kabinet yang kedua nah ini yang jauh lebih menarik lagi ternyata Lukman ini selain di DPP-PKB dia juga menjadi ketua di GP Ansor dia ketua bidang politik karena itulah kemudian pernyataan Lukman Hakim itu banyak dikutip oleh media-media online dan kemudian ini dikaitkan dengan fakta ada perlakuan yang berbeda terhadap Habib Rizik Sihab yakni Imam Besar ex-front pembela Islam dan seperti kita ketahui kan selama ini GP Ansor atau pemuda Ansor ini terutama Bansernya ini seringkali di lapangan berseberangan dengan front pembela Islam padahal mereka ini sebenarnya sama-sama nahdiin lah karena amaliyahnya itu sama yakni amaliyah ahlusunah wal jemaah tetapi realitasnya di lapangan mereka seringkali berseberangan dan terkadang bahkan terjadi gontok-gontokan karena itu wajar kalau media kemudian melihat pernyataan dari Luqman Hakim ini menjadi sangat menarik dan juga menggelitik apakah Raffi Ahmad dan Ahok ini manusia-manusia istimewa Raffi dan Ahok ini memang menjadi sorotan ketika pekan lalu Rabu malam pekan lalu keduanya kedapatan hadir dalam sebuah pesta yang digelar oleh Shane Gilael Shane Gilael ini adalah putra pengusaha Ricardo Gilael di kawasan Prapanca Jakarta Selatan Raffi kedapatan berfoto-foto sambil tertawa ketawa ke TV bersama dengan sejumlah selebriti sementara Ahok ini lebih seru lagi sebenarnya dia tampak sedang menyanyi bersama dengan vokalis mantan vokalis dari Dewa Once khusus Raffi banyak mendapat sorotan mengapa? karena pada pagi harinya tanggal 13 hari Rabu tanggal 13 kemarin Raffi ini sebagai duta vaksin dia mendapatkan vaksin perdana bersama dengan Presiden Jokowi dan sejumlah petinggi negara lainnya vaksin perdana dilakukan di Istana Merdeka baru saja paginya dia mendapat vaksin dan kemudian malam harinya dia kedapatan melanggar protokol kesehatan media kemudian heboh di media sosial tak kalah hebohnya sebuah LSM yang bernama pekat Indonesia Bersatu kemudian melaporkan Raffi Ahmad ke Polda Metro Jaya tetapi saat itu laporan itu ditolak dengan alasan bahwa kasusnya sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan memang kawasan Panca tempat tinggal Bungu Sari Masuk dalam wilayah operasi dari Polres Jakarta Selatan Belakangan Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raffi Ahmad maupun Ahok sebab menurut jurubicara dari Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus tidak ada yang dilanggar oleh Raffi maupun Ahok Pesta tersebut berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat itu pesertanya hanya 18 orang dan kemudian mereka yang masuk juga harus menjalani dulu swab antigen karena itu kasusnya tidak berlanjut ke proses hukum nah bagaimana dengan kasus yang satunya lagi karena selain dilaporan ke Polda Metro Jaya Raffi Ahmad itu juga digugat ke pengadilan oleh seorang pengacara publik David Tobing David Tobing mengajukan gugatannya di pengadilan negeri Depok dan rencananya sidang pertama akan dijalani pada tanggal 27 Januari jadi pekan depan di dalam gugatannya David Tobing meminta agar majelis hakim menghukum Raffi Ahmad tidak keluar rumah selama 30 hari ini jadi kalau dikabulkan gugatan dari David Tobing berarti Raffi Ahmad akan menjadi tahanan rumah selama 30 hari selain itu juga Raffi Ahmad diminta untuk membuat pernyataan maaf di 7 media televisi dan 7 media masya nasional dan masing-masing itu setengah halaman jadi ini iklan besar-besaran di media masya nasional bagaimana kira-kira nasib Raffi setelah lolos di polisi apakah di pengadilan dia juga akan lolos banyak yang skeptis dengan kelanjutan kasus ini tapi setidaknya laporan dari pekat Indonesia Bersatu dan juga gugatan dari David Tobing itu menunjukkan bahwa masyarakat rasa keadilan masyarakat terusik dengan perilaku dari Raffi Ahmad pertanyaan dari Lukman Hakim gugatan dari David Tobing dan juga pelaporan oleh LSM Pekat Indonesia Bersatu ini menunjukkan bahwa ada rasa keadilan dalam masyarakat yang sedang terusik ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya daftar manusia-manusia istimewa ini kita bisa berpanjang lagi bukan hanya Raffi Ahmad dan Ahok tetapi daftarnya sekarang menjadi bertambah lagi dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto jadi Erlangga Hartarto itu ketahuan bahwa dia pernah terkena COVID atau positif COVID tetapi dia menyembunyikannya ihwal terbongkarnya bahwa Erlangga Hartarto ini positif COVID itu tidak secara sengaja jadi terbongkarnya fakta bahwa Erlangga Hartarto ini pernah terinfeksi COVID-19 itu muncul secara tidak sengaja dalam pencanangan donor plasma konvalesen yakni mereka-mereka yang pernah positif COVID-19 itu disebut oleh Menko PMK Muhajir FND bahwa Menko Erlangga Hartarto akan menjadi salah satu donor yang terhormat yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan yang ke-12 selaku Puta Umum Palang Merah Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Dr. Erlangga Hartarto yang pada hari ini menjadi salah satu penyitas yang mendonorkan plasma konvalesenya Pernyataan Muhajir FND yang terkesan sambil lalu itu kemudian membuat geger publik sebab bagaimana mungkin tiba-tiba Erlangga Hartarto menjadi donor sementara dia tidak pernah mengumumkan positif COVID beberapa waktu yang lalu memang media sempat memunculkan spekulasi bahwa dikabarkan ada 9 orang Menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang positif COVID tapi yang mengaku hanya 4 orang yakni pertama Menteri Perhubungan kembali pertama kemudian Menteri Agama dan juga mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo dan terakhir yang mengaku pada publik adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang lainnya tidak ada nah sekarang ini muncul nama Erlangga Hartarto kita masih menunggu betul-betul kasi-nya elemen media pada waktu itu ada 9 orang jadi masih ada 4 orang lagi anggota kabinet yang belum terbuka menyatakan dia terkena COVID fakta bahwa Erlangga Hartarto pernah positif COVID dan tidak membuka pada publik ini kan menjadi persoalan yang serius sejumlah epidemiolog sebagai sejumlah alivirus seperti Dr. Pandu Riono dari Universitas Indonesia juga Dr. Diki Budiman dari Universitas Griffith di Australia mempersoalkan itu sebab bagaimanapun juga ini kan berkaitan dengan keterbukaan informasi mereka adalah pejabat publik apalagi Erlangga Hartarto ini adalah ketua tim penanggulangan pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 jadi dia harusnya menjadi contoh apalagi kemudian Istana juga menyatakan mereka tidak tahu-menang soal positif COVID-nya Erlangga Hartarto jadi Kepala Sekretariatan Istana menyatakan tidak ada informasi soal itu positif COVID-nya Erlangga Hartarto ini tidak dilaporkan kepada Jokowi akhirnya juru bicara Kementerian Ekonomi mengakui bahwa Erlangga Hartarto itu memang positif COVID-nya tapi ketika dia positif COVID-nya kemudian langsung dilakukan isolasi mandiri dan juga tracking siapa saja yang berhubungan dengan Erlangga Hartarto tapi persoalnya kan bukan hanya itu sebagai pejabat publik dia juga banyak sekali berhubungan dengan publik dan dalam situasi semacam ini tentu saja sangat membahayakan dan susah men-trackingnya Erlangga Hartarto bertemu dengan siapa saja soal menyembunyikan fakta bahwa terkena COVID- ini kan secara presidennya sudah ada dan bisa terkena hukum dan kasus ini adalah kasus Habib Rizik Sihab dia tidak hanya menjadi tersangka dalam kasus kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan karena kerumunan masa di Petamburan dan di pesantrenya di Megamendung tetapi yang terbaru kan dia menjadi tersangka dalam kasus menyembunyikan hasil swab di rumah sakit Umi Bogor bukan hanya Habib Rizik Sihab yang menjadi tersangka menantunya bahkan Direktur Utama RS Umi juga menjadi tersangka jadi ini sebenarnya soal yang sangat serius menyembunyikan informasi itu kalau berdasarkan presiden hukum yang terjadi pada Habib Rizik Sihab itu bisa dikenakan pidana tetapi ternyata pada Air Langga Hartarto itu tidak dilakukan tindakan apapun sampai saat ini Air Langga Hartarto sendiri juga belum terbuka pada publik tidak ada pernyataan maafnya kepada permintaan maaf kepada publik bahkan yang muncul adalah pembelaan misalnya saja dari KSP atau Kepala Staff Kepresidenan Mordoko yang meminta agar publik membedakan antara Air Langga Hartarto dengan Habib Rizik Sihab memang Mordoko tidak menyebut langsung nama Habib Rizik Sihab dalam konteks COVID-19 kami-kami ini di kabinet tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar itu karena kita semua juga membatasi ujar Mordoko para menteri kata Mordoko diperkenankan membatasi komunikasinya jadi ketika ada menteri yang terinfeksi maka tidak perlu semua orang tahu kalau terjadi pada menteri ya cukup beberapa orang saja yang tahu jelas Mordoko berbeda sekali kasusnya dengan kondisi serupa yang dialami seseorang yang berada di tengah masyarakat luas kata Mordoko kemudian orang tersebut sering beradaptasi dengan masyarakat sehingga sulit dikontrol meskipun tidak menyebut nama orang tahu belaka apa yang dimaksud siapa yang dimaksud oleh Mordoko yang dimaksud Mordoko adalah Habib Rizik Sihab bukan hanya Mordoko yang membela Air Langga Hartarto Muhajir Effendi Menteri Koordinator PMKI yang pertama kali membuka kasus ini ke publik juga membela Air Langga ada informasi tetapi memang tidak diumumkan secara terbuka orang kan tidak harus terkenal karena sakit ujar Muhajir dia ditanya oleh rakyat merdeka menarik sekali diksi dari Muhajir dia menganggap bahwa pengakuan terkena COVID itu sebagai upaya orang untuk menjadi terkenal ini menurut saya agak rada naif kalau membela harusnya dengan cara yang lebih elegan ini bukan persoalan terkenal atau tidak terkenal tapi ini persoalan kesehatan masyarakat yang selama ini menjadi konsen dari kita semua dan juga konsen dari pemerintah perbedaan perlakuan inilah yang menimbulkan banyak sekali perdebatan pro kontra di tengah publik dan Lukman Hakim anggota DPR PKB yang kita sebut pertama kali dalam diskusi kita kali ini juga mempersoalkannya sebab menurut dia akan sangat berat kalau terus-menerus di negeri ini dipertontonkan anomali penegakan hukum dan demokrasi Lukman benar kalau selalu ada yang diistimewakan maka akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan dan kemudian kita mau bersama-sama menghadapi COVID ini pertama akan sulit bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat menegakkan protokol kesehatan karena mereka tahu bahwa akan ada orang-orang yang diistimewakan jadi perasaan diperlakuan tidak adil itu muncul yang kedua yang ini yang sangat serius adalah level kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus-menerus turun sebab mereka melihat bahwa pemerintah dalam hal ini tidak konsisten ini yang paling serius ini yang paling berbahaya bagi pemerintah dan itu seharusnya tidak boleh terjadi saya harus menarif sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati